selamat datang kembali di channel pernaut terdar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel pernaut terdar di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menambah analisa saham-saham di sektor finance yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BNLI, keempat BNGA, kelima BBKEP, dan keenam BRIS kita langsung saja ke saham pertama saham pertama ada BJTM, BJTM hari ini terkoreksi 1,41% kelepasan harga 695 dan kalau dilihat transaksi asing, asing hari ini jualan kalau dilihat dari broker semarinya, broker semarinya juga terlihat memang BJTM didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical BJTM ya masih ada potensi untuk menguji supportnya ya supportnya ada di 690, disitu ada EMA20 kalau itu di breakdown ya, kalau terkonfirmasi breakdown ya arah selanjutnya BJTM akan ke 625 lagi jadi perlu hati-hati juga untuk BJTM, apakah bisa spekulasi buy? kalau melihat kondisi seperti ini, mending nunggu dia candle hijau sekali lagi di atas 700 ya, baru buy kalau masih candle merah di bawah 700, mending jangan dulu, takutnya dia ke bawah mending bapak ibu jaga di daerah 650 sampai 640 bisa buy di daerah sini, katalosnya di bawah EMA60-nya di 600 sampai 595 jadi seperti itu untuk BJTM masih perlu hati tik, kecuali dia besok atau di minggu ini dia bisa tutup lagi di atas 700, minimal di 715 ya arah BJTM akan mengarah terdekat ke 750 lagi pertengahan resistance sideway-nya dan kemudian dia akan ke 800 jadi bisa pasang trailing stop kalau dia breakout dari 750 jadi daerah sini belum bisa spekulasi buy walaupun kalau bapak ibu mau ya sesuaikan aja ya ini agak dalam cut loss-nya, ini 11% kalau bapak ibu mau ya bisa aja cuma rugi waktu ya, nunggu dia di bawah mending nunggu-nunggu dia ke sini aja nih di 665 baru buy jadi cut loss-nya lebih kecil jadi waktu nunggunya juga gak terlalu lama kalau dia pelan-pelan turun sini dulu baru dia turun kan jadi lama nunggu waktu jadi seperti itu untuk BJTM harusnya BJTM mempertahankan ya ini harusnya besok bisa kembali ya minggu ini semoga bisa tutup lagi di atas 700 ya kalau sudah tutup di atas 700 lagi BJTM minggu ini ya pelan-pelan dia ke atas kalau bapak ibu gak mau ketinggalan ya bisa aja kalau mau buy di harga penutupan ya cut loss-nya tetap saya lebih suka nunggu lebih kok jadi saya cut loss-nya lebih suka dalam kenapa lebih suka jadi kalau saya cut loss-nya memang nunggu konfirmasi walaupun di bawah sini bisa cut loss? bisa jadi lebih kecil tapi saya sukanya kalau di MA60 makanya saya trading itu jaga dekat MA60 kalau di uptrend atau di bawah MA20-nya tapi ini kan dia sudah dekat jadi dan ini MA20 juga di dekat pucuk jadi ya sandarannya MA60 harusnya seperti itu ya jadi sesuaikan aja kalau bapak ibu gak mau ketinggalan kereta ya bisa buy di harga penutupan jadi seperti itu untuk BJTM indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah garis biru juga mengarah ke bawah barcat di bawah 0 juga makin tinggi ya atau makin dalam ya jadi perlu hati-hati kita langsung saja ke SAM kedua SAM kedua ada BJBR BJBR hari ini juga terkoreksi 1,22% kelepasan harga 1.610 kalau dilihat transaksi asing 3 hari ini asing terus net buy SAM BJBR kalau dilihat dari transaksi broker semarinya broker semarinya memang ada sedikit akumulasi di saham BJBR kita langsung saja ke technicalnya secara technical BJBR ada di area pertengahan range sideway-nya kalau bisa diperhatikan ya kalau dihapus support minornya atau tengahnya ini nah range sideway BJBR itu ada di 1.430 sampai 1.800 itu sekitar 370 poin ya jadi sekarang di harga pertengahan apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang mending WNC dulu karena masih berisiko walaupun BJBR ya bisa mempertahankan MA200-nya ini kalau dilihat seperti ini dia mempertahankan ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 1.430 bisa juga tapi menurut saya agak dalam ya ini sekitar 13% mending nunggu di bawah jadi seperti itu untuk BJBR agak dalam cut loss-nya ya karena di bawah 1.430 cut loss di 1.400 atau 1.410 sekitar 12% dan BJBR juga sudah dekat resisten sekitar 10% ya kalau Bapak Ibu mau ya bisa aja beli dan target saya tahun ini BJBR bisa ke 2.240 tapi butuh konfirmasi breakout dulu dari 1.800 dan kalau Bapak Ibu bisa perhatikan juga koreksi hari ini BJBR tidak disertai volume tapi masalahnya MACD masih mengarah ke bawah masih lebar jarak garis biru dan merah barcat di bawah 0 juga makin dalam atau masih dalam ya masih ada potensi BJBR ke bawah kalau saya lebih suka belinya di dekat sini di 1.500 saya akan beli cut lossnya di 1.370 sampai 1.380 kalau pun memang buruk-buruknya dia breakdown lagi ya kalau pun breakdown lagi Bapak Ibu bisa buy di daerah 1.300 ini ya beli di 1.300 dan cut lossnya di 1.200 jadi sekitar 3% ya kalau pun buruk-buruknya ke bawah sini ya dia pasti kemungkinan besar juga mempertahankan MA60-nya atau supportnya di 1.250 sampai 1.260 tapi itu kemungkinan sangat kecil paling-paling dia di sini kalau saya lihat ya paling di sini ini standarannya atau ya kalau saya buat ya kemungkinan ya di daerah sini aja dia paling ya nah kalau pun dia turun ya ke daerah sini sideway dulu baru dia naik lagi ya jadi seperti itu untuk BJBR sesuaikan aja kalau Bapak Ibu mau cut loss di daerah 1.300 tadi atau cut loss lebih dalam aja nunggu konfirmasi kita langsung saja ke sum ketiga sum ketiga ada BNLI BNLI pada hari ini ditutup terkoreksi 1% kelepasan harga 2.970 kalau dilihat transaksi asing asing masih net sell ya sum BNLI kalau dilihat broker semarinya broker semarinya hari ini akumulasi cuma akumulasi tipis ya hari ini nggak terlalu banyak nih volume di BNLI jadi perlu hati-hati kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal BNLI arahnya kemungkinan besar akan ke 2.800 karena itu adalah support dan juga disitu ada EMA 20-nya kalau itu di break down arah selanjutnya BNLI akan ke 2.450 harusnya ya ini akan menjadi range sidewaynya ya kalau saya lihat BNLI kalau tidak mampu breakout di minggu ini kembali ke atas 3.070 ya kan sideway di daerah sini jadi ya kalau Bapak Ibu mau belinya dekat-dekat support di 2.500 sampai 2.600 jualnya ya di daerah 2.900 sampai 2.990 ini ya jadi WNC dulu untuk BNLI kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah atas hot aja menurut saya ada potensi naik lebih tinggi ada cuman ya kemungkinan dia akan membentuk swing low-nya dulu ya kalau kita tarik ini nah di daerah sini kan kalau ditarik dari sini kemungkinan juga di daerah sini jadi ya ke daerah sini dulu dia kalau pun terus turun ya paling ke daerah zona kuning ini kemudian dia sideway mungkin nggak dia turun dari 2.400 sangat kecil kemungkinan kalau dia turun dari 2.450 jadi seperti itu tapi jangan beli banyak-banyak ya karena volume BNLI juga sangat tipis ya jadi takutnya susah jual kalau beli banyak kalau masih di bawah 100 slot ya masih aman kita langsung saja ke saham keempat saham keempat ada BNGA BNGA hari ini ditutup terkoreksi 1.47% ke lepas harga 1005 kalau dilihat transaksi asing asing pada hari ini juga jualan kalau di bulan Desember BNGA juga dijual asing ya kalau dilihat dari broker semarinya broker semarinya biasa saja nih nggak ada yang signifikan jual belinya sama kita langsung saja ke technicalnya secara technical BNGA BNGA masih sideway menurut saya sidewaynya juga cukup lebar di 950 sampai 1090 itu kalau dihitung sekitaran 12 sampai 13% ya jadi Bapak Ibu kalau strateginya beli BNGA ini ya karena volume belum ada kelihatan volume akan muncul kalau BNGA ini mampu breakout dari 1100 kemungkinan besar volume muncul dan arah selanjutnya BNGA akan ke 1290 sampai 1300 dan potensi sekarang ya cara buy-nya buy BNGA itu buy-bu ya bisa saja kalau mau buy di dekat di harga penutupannya cut lossnya di bawah ini aja nih di bawah lowernya di tanggal 4 Januari lowernya ada di 940 Bapak Ibu bisa cut loss di 930 sampai 920 itu sekitar 7% dan target profit ya karena dekat 1085 itu sekitar 8% kalau di 1100 sekitar 10% kalau mampu breakout ya pasang kalian stop kalau Bapak Ibu mau WTNC dulu juga gak masalah WTNC aja dulu karena indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah barcat di bawah 0 juga masih dalam ya makin dalam nih nah jadi ya kemungkinan dia akan koreksi lagi ya Bapak Ibu mending jaga di 960 sampai 950 ya jaga di darah situ cut lossnya lebih tipis ya jadi seperti itu untuk BNGA BNGA masih sideways menurut saya akan sideways di seminggu ini juga masih sideways kita langsung saja ke saham kelima saham kelima ada BBKP BBKP pada hari ini juga terkoreksi 1,7% ke lepas harga 575 kalau dilihat transaksi asing asing masih terus jualan saham BBKP dan kalau dilihat secara broker smarie broker smarie memang BBKP lagi didistribusi ya kita langsung saja ke technicalnya secara technical BBKP ya skenario saya waktu itu yang saya buatkan analisa ya dia akan membuat swing low nya ke daerah 500 ini ya ya di 560 sampai 565 ini ya jadi ya perlu hati-hati apakah bisa spekulasi baik mending jangan dulu ya jaga di daerah 500 sampai 560 ini aja cut loss nya di 460 sampai 450 jadi seperti itu walaupun yang bapak ibu bisa lihat indikator MACD masih golden cross tapi garis biru sudah mengarah tajam ke bawah bar chart di bawah 0 juga makin tipis volume tipis juga ya ya kemungkinan kalau dia rebound ya bisa ada potensi rebound kalau menurut saya dia akan ke bawah dulu ke 550 sampai 560 baru dia naik ya mungkin bisa seperti itu ataupun lebih bagus lagi kalau dia langsung rebound kalau bapak ibu yang punya dari daerah atas gak mau cut loss hot aja BBKP masih potensi ke atas menurut saya masih potensi ke atas paling-paling dia akan ya seperti gambaran saya dia akan membuat swing low nya disini dia akan membuat swing low nya disini dan dia langsung mengarah ke atas lagi harusnya tahun ini bisa ke 750 bisa ya menurut saya karena bapak ibu bisa lihat juga volume tipis-tipis nih kita gak tahu nih dimana dia membuat swing low nya apakah langsung swing low nya langsung disini langsung dia naik bisa juga seperti itu ya jadi sesuaikan aja mana yang cocok dengan bapak ibu kalau bapak ibu mau beli di harga penutupan juga gak masalah kalau mau beli di harga 520 sampai 550 juga gak masalah kalau touch nya di 450 jadi seperti itu untuk BBKP kita langsung saja ke sum terakhir sum terakhir ada bridge bridge pada hari ini juga terkoreksi 0,42% ke harga 2350 kalau dilihat transaksi asing asing beberapa minggu ini memang net sale ya di hari ini juga asing net sale kalau dilihat dari broker semarinya broker semarinya terlihat memang sum bridge lagi didistribusi kita langsung saja ke technical nya secara technical bridge bridge ada di harga pertengahan volume juga tipis dan indikator yang macadnya juga mulai melandai barcat di bawah 0 juga makin tipis ada potensi kalau bridge besok tidak mampu tutup di atas 2500 ya arahnya bisa ke bawah dan kemungkinan juga bridge bisa melanjutkan koreksi ya karena sudah di harga rawan mending jaga bridge itu di daerah 1.990 sampai 2.000 ini cut loss nya di bawah MA60 nya di 1.860 sampai 1.850 kalau ini di daerah pertengahan kalau bapak ibu gak sabar pengen beli tapi dengan resiko ketrigger kalau cut loss disini kan agak dalam bapak ibu cut loss disini aja karena di 2.245 sering dipertahankan bapak ibu cut loss nya di 2.180 sekitar 7% dan target profit nya di 2.680 sekitar 14% tapi disclaimer on ya karena ini di harga pertengahan ya rawan di bawah naik ada di potensi di bawah turun juga ada potensi sama besarnya jadi sesuaikan dengan profit resiko bapak ibu dengan strategi masing-masing jadi semua analisa ini disclaimer on bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual sahamnya ya silahkan bapak ibu analisa kembali kalau cocok ya bisa dipakai kalau tidak ya bisa diubah atau dimodifikasi sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih bagi bapak ibu yang sudah menonton channel borneo trader ini sampai habis kalau channel borneo trader ini bermanfaat bisa klik tombol belangganan dan nyalakan lonceng notifikasi dan juga saya ucapkan terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel borneo trader di saweria.co slash borneo trader bapak ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati